Ketum PBNU Yahya Holil Stakuf bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan pada Senin 4 September 2023 malam. Gus Yahya bilang pertemuan itu banyak diisi guyonan dengan Presiden. Ia juga mengeklaim tidak membicarakan politik sama sekali. Dalam pertemuan itu, Yahya menyebut dirinya banyak bercerita kisah-kisah Kiai yang lucu. Hal itu dilakukan agar Jokowi merasa terhibur serta melepas penatnya. Menurut Gus Yahya, pertemuan itu terjadi karena PBNU akan menggelar Munas dan Konbes NU. Untuk itu, ia mengundang Presiden untuk membuka acara tersebut pada 18 September 2023. PBNU dijadwalkan menggelar Munas Alim Ulama dan Konbes di Ponpes Alhamid, Silangkap, Jakarta Timur. Nantinya, acara itu akan dihadiri oleh para ulama dari seluruh tanah air. Sebelumnya, PBNU mengeklaim tak mendukung siapapun pada Pilpres 2024. PBNU sepakat untuk tak ikut campur politik praktis. Oleh karena itu, tak ada figur baca-pres-baca wapres tertentu yang mengantongi dukungan dari PBNU. Hal itu disampaikan Gus Yahya berespons deklarasi Anis Caimin sebagai pasangan untuk Pilpres 2024. Pertemuan, PBNU sepakat untuk mengeklarasi Anis Caimin sebagai pasangan untuk Pilpres. Terima kasih telah menonton!